Hai peladang juga jadi jam segitu harus keluar jam segitu harus keluar nanti jam tiga udah masuk Nah ngasih makannya ini berapa kali ini dalam sehari kalau pagi ya diiket di bawah pohon sawit kayak gitu ntar kalau sudah jam tiga masuk dikasih makan nanti kalau malam itu citar jam-jam 10 kasih makan udah habis itu tidur-tidur dia kalau masih ada masih saya dikasih lagi paginya jam-jam 4 itu dikasih lagi ya jadi empat bentel ya empat bentelnya segede mana bentelannya itu segede itu subscribe serta aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Indra Yusa Channel selamat menonton guys Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa Channel sore hari ini kita kembali nge-review indukan gajah nih teman-teman semua ini yang punya barusan pulang nih ah lihat di sini ya iiii berarti ada tanaman sendiri ya ini apa ini ini gelaga gelaga coba perkenalkan dulu namanya siapa nama saya Freddy Freddy ini alamatnya di Dirjosari dusun tujuh kuripan dusun tujuh kuripan damatan badang ratu Kabupaten Lampung Tengah kembali lagi hadir Lampung Tengah nah ini udah ada anak kecil lagi ya ya yang mana ini yang beranak ini yang itu yang ada tanduknya itu sebelah di sana ya wuhh mantap-mantap ini waktu yang kecil-kecil dulu ya iya udah gede ya Ya udah tiga anaknya yang masih amelnya mana yang itu yang itu sekitar lima bulan itu yang mana yang ada tanduknya anak yang hidupnya yang ini hidupnya kecil ini sudah lima bulan ini kecil ini usia berapa bulan ini sekitar berapa bulan ya Bapak yang anu yang tahu yang nyata-nyata kalau yang ini kalau yang ini belum masih kosong ini kok belum ini kok terlambat sih Iya itu sudah mau dua ini belum kemarin itu keluar darah itu itu Iya kenapa penyebabnya nggak tahu mungkin belum masanya mungkin masa apa sih ini maksudnya masa suburnya mungkin masa suburnya udah bisa masa suburnya segala macam ini hahaha hahaha aduh sapi lima ekor ini sekarang jadi ini kalau ngasih pakannya berapa bentel nih ceritanya satu hari empat bentel satu hari empat bentel satu hari apa di makanannya kayak gini terus setiap hari apa itu itu odot-odot kalau yang ini odot kalau ini gelagang ini gelagang ya beda-beda kenapa kok enggak nanam ini rumput pacong enggak enggak aja enaknya kayak gini enggak gemuk-gemuk nih sapinya yang satu ini senter ini perempuan ya perempuan semua laki yang yang kecil ini nah ini teman-teman indukan gajahnya sudah beranak yang satu ini tinggal yang satu ini nih yang masih kosong nih termasuk perutnya yang masih kosong juga ini maka bersih kandangnya ini gimana ceritanya nih yang hari dicuci disentor pakai air pan disemprot Iya sengaja emang dicuci terus disemprot biar bersih biar bersih Nah ini kan bersih maka dia sekarang ini masih belum punya belum punya lagi belum ada letongnya itu apakah sapinya ini masih dikeluarin atau bagaimana kalau dia siang kalau siang dikeluarin kalau hujan ya nggak dikeluar kasihan ya kasihan nah kalau kita keluarin dari kandang ini kurang lebih sekitar jam berapa nih kalau boleh tahu kalau yang rata-ratanya jam 6.30 itu udah sudah di luar kan kita kan peladang juga jadi jam jam segitu harus keluar jam segitu harus keluar nanti jam tiga udah masuk nah ngasih makannya ini berapa kali ini dalam sehari kalau pagi ya diiket di bawah pohon sawit kayak gitu ntar kalau sudah jam tiga masuk dikasih makan nanti kalau malam itu citar jam-jam 10 kasih makan udah habis itu tidur tidur dia kalau masih kalau ada masih sisa ya dikasih lagi paginya jam-jam empat itu dikasih lagi ya jadi empat bentel ya empat bentelnya segede mana bentelannya itu segede itu segede itu yang mana itu yang ini atau yang sana Oh yang ini ya Nah jadi sekarang ini pakan cuman ini aja nggak ada pakan-pakan yang lain nggak ada pakan-pakan yang lain nggak ada nggak ada kalau kita sakit beli ongok kalau sakit beli ongok kalau kita sakit ini ada tanaman sendiri nggak nih pakan-pakan ini ya ini tanaman kita sendirilah bang pakannya ada berapa luas sih bang pakannya kalau berapa luasnya mungkin ada setengah hektaran mungkin ada setengah hektaran nah ini teman-teman semua sahabat-sahabat dari Indonesia channel jadi bang pakannya kurang lebih sekitar setengah hektar cukup ya untuk sapi empat ekor lah yang yang jelaskan empat ekor nih yang satu ekor kan masih kecil berarti cukup cukup dijamin cukup dijamin cukup ya kira-kira yang kecil ini sudah makan belum rumput ya makannya dikit-dikit biar ada kadang-kadang makin gigi kadang-kadang enggak gitu gitu ya masih banyak mainnya dia masih banyak main-mainnya sampai dimana-mana aja dia mainnya kadang-kadang hilang kadang-kadang hilang dia jadi emang bener-bener luar biasa sapi ini gemuk-gemuk sehat-sehat tapi yang ini agak-agak kurus yang satu ini kalau yang dua ini tapi itu bulunya belum ganti yang sebelah sana ya iya sudah usai usia berapa sih sekitar 10 bulan kayaknya 10 bulan ya iya belum birahi belum belum yang sebelah sana yang mana yang ini yang gudul ini yang gudul yang ini anak yang juga anak gudul juga yang ini oh berarti gudul ini sudah dua kali ya Iya sama-sama dua kali sama-sama dua kali terus berarti yang satu ini kejual dulu ya udah dijual ini enggak pakai ini ya enggak pakai mesin pencacah rumput ya enggak jadi langsung-langsung aja dikasih iya langsung dikasih langsung dikasih kalau minumnya campurannya apa sih kalau yang ini yang ini enggak pernah minum kalau itu masih masih sering ini lah kok bisa ini enggak minum dia makan makannya yang Oh kena yang odot ini ya modot jadi dia jarang minumnya jarang kalau itu emang sedikit kurang makannya sedikit kurang makan banyak minum Iya tapi enggak enggak banyak tidur ya enggak enggak ya ini makanya orang sebetul ini ini ya kalau minum enggak mau dia uji juga minum pantasan badannya agak kering dia agak kurus yuk kita masuk ke dalam sih saya lihat sih di dalam ayo lu mana lu situ masih ya Nah ini dia Oh luar biasa sih sapinya mau bagus tapi sayang ya ini ini udah berahi lagi belum ini ini udah berapa kali gagal ini dua kali kayaknya dua kali gagal kemarin kita panggil mantri katanya masih kosong masih kosong juga hari udah ada jembat-jembat kalau 4 bulan udah lebih 4 bulan udah lebih anaknya masih kecil gini dia sudah empat bulan ya tuh ini juga bagus-bagus juga anaknya nah ini maka letongnya ini enggak ada tadi itu letongnya ini buang dimana sih dibuang di bawah pohon sawit Oh langsung ya untuk pupuk sawit ya manfaatkan pupuk sawit ini loh udah berapa bulan ya waktu itu seks ini barusan dua itu masih kecil segini kan waktu seks ini di kecil Iya sekarang udah nambah lagi satu berarti datang lagi seks ini udah nambah satu lagi jadi udah lima berapa ekor anaknya nanti udah empat ekor nah ini bagus juga deh ntar ini laki yang ini ya iya ini yang laki wuhh bagus juga yang laki ini udah mau di leleng belum ini laki ini juga bokongnya semok lemontok asli montok ini tuh kakinya juga bagus kandangnya bersih ini gak pernah digoyang atau sapinya kalau digoyang mungkin satu bulan sekali satu bulan sekali itu juga lupa hahaha mungkin lebih dari satu bulan satu bulan sekali digoyang kalau kandang itu harus bersih kalau kandang memang harus bersih kenapa maka di harus bersih biar gak banyak lalat biar gak banyak lalat ya kandang ini ukuran berapa sih ukuran 8 dulu 8 kali kali 6 8 kali 6 kandangnya 8 kali 6 bagus juga nih ini bisa ini lagi ya ini 8 kali 8 ya ini masih bisa dua dua ekor lagi ya masih empat lagi bisa ya empat lagi ya yang dua ekor dua ekor kan satu tempat yuk saya tanya yang di depan tuh untuk wadah pakan itu berapa sih ukuran wadah pakan itu itu tuh berarti ya ayo teman-teman kita tanya dulu masalah wadah pakan ini nah ini dek wadah pakan ini ukuran berapa sih kalau boleh tahu ini kayaknya gede betul ini iya ukuran berapa ini satu setengah meter yang mana Oh yang yang kesini dari sini ke sini satu setengah meter kesananya karena satu meter jadi kesananya teman-teman satu meter ininya satu setengah ya terus lagi kedalamannya itu ada berapa dalamnya ini ada 50 cm 50 cm ya kedalaman ya dulu rencananya itu di sini pakan di sini air di sini pakan di sini air kayak gitu Pak rencana waktu itu rencana pembuatan tapi kok bisa enggak jadi karena kalau dikasih air kotor Pak satunya percuma nggak mau minum juga Oh kotor nggak mau minum ya maka maka seperti ini aja ya Jadi kalau mau minum kita kasih drum itu ya bawalah ember taruh di bawahnya dia minum kayak gitu dia minum Oh jadi pakai drum yang hijau itu yaitu air semua itu Pak drum hijau itu Oh kita kita tapi di sini kita taruhin ember ya bukan kita guyur masuk sini bukan nggak mau minum malahan nggak mau minum tapi kalau yang ini susah minum ini nggak mau minum kenapa nggak dikasih garam air dicampur garam airnya jangan apa kenapa nanti kebiasaan kita susah juga nanti kalau udah kebiasaan dedek udah nggak pernah pokoknya kalau kita selagi sehat ya kita ngerti rumput kalau kita sakit ya kita beli ongok gitu aja gitu aja Iya apa nggak bisa ganti-gantian sama bapaknya ya kadang-kadang ganti-ganti ya sih ganti-ganti ya masa mau sakitnya bareng-bareng karena nggak mungkin sih pasti ganti-ganti ya kok itu seperti rencana aja seperti orang mau jalan-jalan yuk kita sakit bareng-bareng sembuhnya bareng-bareng gitu hahaha nah kemarin itu masa itu kan pernahosek ini PMK kira-kira sapinya sempat kena nggak ini kemarin Alhamdulillah apa ini Alhamdulillah enggak ada yang sakit enggak ada yang sakit ya itulah Pak disini saya semua alhamdulillah Alhamdulillah ya berarti kalau di Rujo Sari ini semuanya sehat semua nggak ada yang kena nggak ada yang kena berarti betul yang diisolasi betul ya ya mungkin kena kanyut di Kalis putih paling mungkin nggak bisa nyebrang mungkin tapi jangan janganlah kita berdoanya yang baik-baik aja yang baik-baik aja ya ya Nah menghabiskan untuk buat kandang ini sekitar habis berapa duit sih kalau boleh tahu 45 45 juta 45 jenis semua ini ya semua lantainya juga cor Iya sih lantai cor atas juga cor ya Oh ini teman-teman itu untuk apa kayu di atasnya kayu itu bikin pusin rumah Pak sisa Oh sisa kirain mau nambah buat kandang lagi enggak kalau udah capeknya ngerti ini aja deh hehehe 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 lahap-lahap semua ya apa ini kena dia masih lapar apa bagaimana apa memang sapi ini memang ini rakus semua atau bagaimana ya mungkin masih lapar dia bahkan dari tadi siang belum makan cuma di sifat di bawah pohon sawit dikepuk di bawah pohon sawit itu jadi belum dikasih makan maka sekarang ini dia rakus betul ya apa sih membuat sapi ini biarin bisa rakus seperti ini makanya itu yang dikasih rumah rumputnya mau rumput kayak gini Pak rumput rumput gajahnya ini memang suka dia sapi-sapinya berarti enggak ada ini lain enggak ada resep-resep lain enggak ada garam enggak ada apa cuma rumput ini aja berarti betul-betul yang ekonomis betul iya ekonomis tapi ya tampak juga Pak nah siap pupuk juga jadi habis panen tuh nanti kalau udah dua minggu dipupuk gitu jadi yang dipupuk ini rumputnya bengpakannya ya Nah itu pakai pupuk-pupuk apa yang digunakan biasanya Oh seperti itu bukan-bukan dari ini kotoran sapinya sendiri bukan argonik apa organik bukan bukan ya jadi kalau proses penanaman itu pertama kita nanam itu tiga bulan tiga bulan itu baru panen panen pertama tiga bulan habis panen panen pertama itu menuju panen kedua itu sekitar 40 hari udah panen lagi sudah bisa dipanen lagi itu yang odot ataukah yang gelagah yang odot yang odot yang gelagah itu satu bulan bisa dipanen malahan satu bulan yang kayak tebu itu Iya itu bisa dipanen satu bulan ini kalau mau cepat betul gemuk ya situ nanam pacong pacong itu hampir sama dengan gelagah tetapi dia beda itu sapinya cepat gemuk-gemuk betul kalau pernah ngelihat konten saya sama Pak Kosep itu semuanya pakai ini pacong semua tanpa yang lain-lain tapi kalau punya dia kan digiling kena ada ini chopper kok ini belum dibeliin chopper kenapa belum ada belum ada belum ada yang punya belum ada yang punya kalau udah ada yang punya rembet rembet ya belum daun singkong doyan nggak sapinya nggak pernah Pak kita pakannya kayak gini terus kayak gini terus rumput-rumput biasa nggak pernah nggak pernah nah ini teman-teman ini keren nih breedingnya nah sebab apa sebetulnya nggak ada bekas rumput cuma kayak gini semua gini semua ya nah ini keren nih sebab sudah ada bank pakan jadi nggak pernah nyari yang lain-lain hanya cukup dengan bank pakannya sendiri baik terima kasih banyak apa yang perlu disampaikan sama salam salam ngari dan satu hobi monggo semangat uang ngarit semangat uang ngarit gurkoyongonoto orang enak sing lia lia nih bo an enek saya ngarep ditambah-tambah meneh orang semangat guru semangat toh semangat tapi nek mangan sampai nambah yo yo ke ima kei semangat guru semangat toh orang enak sing lia lia nih saya ngarep dibagi-bagi ke ilmu orang orang ya semangat semangat yang penting semangat nah itulah teman-teman semua sahabat-sahabat dari Indonesia channel mungkin yang kita ulas hanya sekedar ini aja mungkin masih kurang lengkap juga misal kalau mau ada pertanyaan istilahnya seperti yang lain nanti saya akan saya tanyakan juga di masing-masing kandang apapun pertanyaan kalian Insyaallah tetapi yang positif yang positif habis itu sistemnya membangun saya siap nanti saya buatkan konten dan saya tanyakan yang real bukan istilahnya mau kita rekayasa saya tidak mau itu mungkin cukup sampai disini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit dan tetap semangat